Binatang itu tingginya puluhan meter, seolah-olah itu adalah gunung kecil. Wajahnya garang dan matanya seperti lonceng tembaga. Taring putih yang terlihat dari mulutnya sama menakutkannya dengan sabit malaikat maut. Tubuhnya yang besar tidak gemuk, melainkan dipenuhi aura ledakan yang dapat menghancurkan dunia. Itu seperti Dewa Ganas yang dipenuhi dengan kekuatan ganas, mengintimidasi semua orang yang hadir dan menyebabkan wajah banyak generasi tua menjadi pucat. Meskipun binatang itu sudah terbentuk, wajah Tuan Suci Langit menjadi pucat dan butiran keringat terus-menerus menetes dari dahinya. Tangannya yang memegang Koiling Cloud Divine Cauldron gemetar dengan urat-urat bermunculan di lengannya. Jelas sekali, menggunakan Koiling Cloud Divine Cauldron merupakan beban besar baginya. Namun, dengan budidayanya, kemampuan menggunakan kuali ilahi sudah dianggap sebagai bakat yang luar biasa. Itu juga menunjukkan bahwa dia memang berbakat. Membunuh Suara dingin keluar dari mulut Tuan Langit Suci. Dalam sekejap, binatang itu membubung ke langit seperti gunung kecil yang bergerak. Langit dan bumi berguncang dan banyak orang tidak dapat berdiri tegak. Seluruh ruangan bergetar dan auranya mengerikan. Kuali ilahi dari awan melingkar. Merasakan tekanan yang datang ke arahnya, hati Feng Hao bergetar. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk menjadi gila dan mengeluarkan suara dingin. Melahap segel naga langit. Rune muncul didis yang mempesona. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya dan tampak sangat hidup. Samar-samar, hal itu memberi ilusi kepada orang-orang bahwa pikiran mereka sedang dilahap. Ada juga seekor naga yang hidup berputar-putar di sekitarnya. Ia mengangkat kepalanya dengan ganas seolah hendak terbang ke langit. Bas! Saat kekuatan bela diri ilusi mengalir masuk, permukaan segel naga langit yang memangsa langsung meletus dengan cahaya misterius. Garis demi garis muncul, membentuk-bentuk seperti pusaran. Itu seperti lubang hitam yang bisa melahap apapun. Mengaum! Raungan naga bergema dan naga yang mempesona membubung dari segel dewa. Itu seperti naga sungguhan yang memiliki kecerdasannya sendiri. Matanya dipenuhi dengan kemegahan ilahi saat ia menyerang binatang yang datang. Bang! Keduanya bertabrakan pada akhirnya, tapi tidak menghilang. Sebaliknya, mereka bertarung satu sama lain seperti dua makhluk hidup, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Lingkungan sekitar terguncang, dan angin bersiul terus-menerus menyapu dari dalam. Tidak ada yang menyangka Feng Hao memiliki kartu truf untuk menangani kuali ilahi tuan langit suci. Hal ini terutama karena tingkat budidaya Overlord Sky Sane terlalu rendah dan dia tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan Divine Cauldron of Coiling Cloud. Jika tidak, segel naga langit pemakan, yang hanya merupakan senjata spiritual, tidak akan mampu bersaing dengannya. Ini sangat aneh. Senjata di tangannya jelas merupakan senjata roh, tetapi roh artefak di dalamnya tidak kalah dengan binatang buas besar di dalam kuali ilahi awan melingkar. Bagaimana tepatnya dia mencapai hal ini? Seseorang di kota Tripod Timur menanyakan pertanyaan yang sama. Secara logika, selama itu adalah alat harta karun psikis, akan ada roh artefak di dalamnya. Semakin tinggi tingkat alat harta karun psikis, semakin kuat roh artefak di dalamnya. Bahkan mungkin bisa menghalangi roh artefak tingkat rendah. Namun, situasi saat ini agak aneh. Naga yang mempesona itu tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut di hadapan binatang besar itu. Sebaliknya, malah menjadi lebih ganas. Bahkan di bawah tekanan dari binatang besar itu, ia masih bisa mengambil inisiatif untuk menyerang. Ia menggunakan keempat anggota tubuhnya dan merobek daging besar dari binatang besar itu. Jika ia memiliki tubuh yang berdaging, maka binatang besar itu pasti sudah berlumuran darah sekarang. Ini sama sekali tidak masuk akal. Namun, orang banyak juga dapat melihat bahwa meskipun naga itu lebih lincah daripada binatang besar itu, ia jauh lebih lemah dalam hal kekuatan. Setiap kali binatang besar itu bertabrakan dengannya, tubuh naga itu akan sedikit meredup. Seiring berjalannya waktu, naga itu jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Meski begitu, wajah Tuan Langit Suci berubah muram. Meskipun kekuatan Coiling Cloud Divine Cauldron telah memburuk seiring berjalannya waktu, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata spiritual. Pertarungan antara roh artefak memberitahunya bahwa kualitas senjata di tangan lawan tidak kalah dengan Coiling Cloud Divine Cauldron di tangannya. Mengaum. Tiba-tiba, naga itu membubung ke langit dan terjun ke dalam awan petir. Ia membuka mulutnya dan fluktuasi aneh keluar dari auman naga. Awan petir di sekitarnya justru membentuk pusaran yang besar di bagian atas dan kecil di bagian bawah. Pusaran itu dimakan oleh naga itu. Tiba-tiba, naga yang awalnya redup menjadi lebih cemerlang. Aura yang berat dan luas menyebar dan bahkan segel naga pemakan langit di tangan Feng Hao menyala. Mengaum. Tanpa halangan apapun, binatang besar itu segera mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Tubuhnya yang seperti gunung tidak tampak rumit sama sekali saat ia menyerang Feng Hao dengan anggun. Aduh. Dengan ketukan kakinya, Feng Hao juga memasuki awan petir hitam legam. Di dalam matanya, sebenarnya ada busur petir berwarna putih keperakan yang berkelap-kelip. Langit menjungkir balikan telapak tangan. Dia memegang segel naga pemakan langit di satu tangan dan membentuk segel tangan dengan tangan lainnya. Tangan raksasa berwarna abu-abu gelap terbentuk dan menghantam binatang besar itu seolah-olah ia memiliki mata. Bang, bang, petik dua. Binatang besar yang memamerkan kehebatannya itu terlempar ke belakang beberapa meter. Cahaya di dadanya jelas sedikit meredup, tapi itu bukan masalah besar. Itu terus maju, menghancurkan awan gelap di sekitarnya. Ia berjalan di atas kilat, tampak sangat menakutkan. Mengaum. Pada saat ini, naga raksasa abu-abu tua, yang telah pulih ke keadaan semula, menyerang binatang besar itu lagi. Entah kenapa, keduanya berimbang dan bahkan lebih unggul. Tidak ada yang tahu apakah mereka sedang melihat sesuatu, tetapi penonton merasa ada yang tidak beres dengan awan petir di atas kepala mereka. Sepertinya naga abu-abu tua itu tidak terluka sama sekali, dan bahkan sedang diisi ulang. Sebaliknya, binatang raksasa itu berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Tidak hanya tidak menerima bantuan apapun, tetapi juga diredam oleh awan petir. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, ia sebenarnya tidak dapat melakukan apapun terhadap naga raksasa itu. Wilayah Overlord Sky Sein terlalu rendah dan dia tidak bisa mengendalikan Coiling Cloud Divine Cauldron. Meskipun Hao Fan hanya mengendalikan senjata roh, semangat senjatanya luar biasa. Aku khawatir Overlord Sky Sein masih akan kalah. Diskusi terjadi di kota Tripod Timur. Sebagian besar pandangan orang tertuju pada segel naga pemakan langit di tangan Feng Hao. Hal itu telah terungkap selama beberapa waktu, tetapi tidak ada yang mengenalinya. Bahkan Huang Fu Hu Shuang, yang berada di tengah kerumunan, dan Spring, yang berada di Spring Wind Pavilion, memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Senjata roh yang begitu ganas jarang terlihat dan mereka belum pernah mendengarnya. Pada saat ini, Feng Hao berada di tengah awan petir. Dia memegang segel naga pemakan langit di satu tangan dan perlahan mendekati Tuan Suci Langit. Sangat lemah. Bahkan jika kamu memiliki senjata roh, kamu tetaplah sampah. 1582 Dari informasi yang diberikan oleh Spring, Feng Hao tahu bahwa Overlord Sky Sane pasti memiliki senjata ilahi. Oleh karena itu, dia melakukan tindakan balasan. Perbedaan terbesar antara senjata ilahi dan senjata spiritual adalah kekuatan roh senjata. Terlebih lagi, itu bergantung pada level ranah pengguna untuk mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Dalam hal semangat senjata, Feng Hao memiliki keyakinan mutlak pada segel naga langit yang memakan. Ini adalah senjata ilahi yang digunakan oleh dewa kekosongan dan tidak akan lebih lemah dari senjata ilahi lainnya. Dalam hal ini, yang perlu dikhawatirkan adalah tingkat kekuatannya. Awan petir di langit tidak terbentuk secara alami. Feng Hao telah melakukan banyak upaya selama beberapa hari terakhir. Di awan petir, tidak hanya ada energi atribut guntur tetapi juga banyak energi hukuman langit. Di bawah kendali Feng Hao yang disengaja, energi atribut guntur mengisi kembali konsumsi roh senjata segel naga langit yang memakan. Di sisi lain, energi Sky Punishment digunakan untuk mengendalikan binatang besar itu. Oleh karena itu, kedua belah pihak berimbang. Ini tidak mungkin. Overlord Sky Sane tidak dapat mempercayai bahwa senjata ilahi di tangannya ditahan oleh roh senjata dari senjata spiritual. Saat ini, sedikit kepanikan muncul di matanya. Meski hanya pertarungan singkat, dia tahu betul bahwa lawannya lebih kuat darinya dalam segala aspek. Meskipun dia tidak mau mempercayainya, dia tahu itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Senjatamu, mungkinkah itu senjata suci juga? Butir-butir keringat muncul di dahi Overlord Sky Sane. Dia tidak menyadari suaranya bergetar. Dia takut. Saya tidak memiliki kesempatan sebaik Anda. Itu hanya senjata spiritual. Feng Hao masih mendekati Tuan Langit Suci. Tidak ada rasa bangga di matanya. Sebaliknya, wajahnya tampak serius. Lingkaran emas samar di tubuhnya menjadi lebih besar seolah-olah itu adalah baju besi ilahi. Kamu kalah. Ketika dia berada sekitar 100 meter jauhnya, Feng Hao berhenti dan berkata dengan suara dingin. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Kekejaman muncul di mata Overlord Sky Sane. Tiba-tiba, dia membuang kuali di tangannya. Pengorbanan darah ke kuali. Dia menggigit ujung lidahnya sebelum aliran darah esensi keluar dan disemprotkan ke Koiling Cloud Divine Cauldron. Setelah itu, ia benar-benar meresap ke dalam kuali. Boom! Kuali ilahi itu mengjulang tinggi dan bergetar hebat, mengguncang sekeliling. Awan petir di sekitarnya pecah. Di kejauhan, binatang besar itu meraung dan aura kekerasan meletus. Tiba-tiba ia mengangkat kaki depannya dan menghantamkannya ke arah naga. Seketika, naga itu ditendang sejauh puluhan meter dan tubuhnya meredup. Aum! Binatang raksasa itu berdiri di sana, aumannya mengguncang langit. Itu memiliki suasana supremasi. Matanya dipenuhi dengan penghinaan, memandang rendah semua makhluk hidup. Naga raksasa itu menyerang berulang kali, hanya untuk dikirim terbang lagi dan lagi. Sepertinya ia tidak bisa memberikan banyak perlawanan sama sekali. Tidak baik. Ekspresi Feng Hao berubah dan dia menggerakkan kakinya. Alih-alih mundur, dia malah berlari menuju Overlord Sky Saint Sun. Diagram formasi telah terbentuk di salah satu telapak tangannya dan aura yang luas dan berat mengembun. Huh! Tuan Langit Putra Suci mendengus dingin. Dia menggerakkan tangannya dan menggerakkan kuali ilahi, menggunakannya untuk menghantam Feng Hao. Meskipun roh artefak dari kuali ilahi telah meninggalkan kuali, tekanannya masih ada. Seperti kereta perang kuno, kuali itu bergemuruh menuju Feng Hao dengan momentum tak tertandingi yang dapat menghancurkan segalanya. Tuan Segel Palem. Kecepatan Feng Hao tidak melambat. Dia menyerang langsung ke arah Overlord Sky Saint Sun dan membentuk segel telapak tangan abu-abu gelap dengan telapak tangannya, lalu membantingnya ke Coiling Cloud Divine Cauldron. Dentang. Tabrakan keduanya menghasilkan dentang logam. Kuali ilahi bergetar dan Feng Hao dikirim terbang jauh. Ki dan darahnya sedikit berfluktuasi. Tidak jauh dari situ, Overlord Sky Saint Sun memuntahkan setegup darah. Wajahnya menjadi pucat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seperti selembar kertas putih. Secara umum, ketika roh artefak bertarung melawan musuh, hanya roh artefak yang akan terluka. Senjata itu akan pulih setelah masa pemulihan, kecuali seluruh senjatanya dihancurkan. Untuk menggunakan senjata ilahi, seseorang harus melekatkan pikirannya pada senjata tersebut. Jika seseorang menyerang senjata tersebut secara langsung, maka pemilik senjata tersebut akan terluka. Pada saat ini, Overlord Sky Saint Sun berada dalam situasi seperti itu. Ini sudah berakhir. Di bawah tatapan heran Tuan Langit Saint Sun, Feng Hao dengan cepat mendekatinya. Telapak tangan yang telah membentuk diagram persegi menempel di dada Tuan Langit Putra Suci. Kemudian, energi yang terkondensasi meledak tanpa ragu-ragu. Bang, bang, petik dua. Dengan suara keras, Overlord Sky Saint Sun terlempar. Namun, adegan berdarah itu tidak muncul. Sebaliknya, di balik pakaian Overlord Sky Saint Sun yang robek, seberkas cahaya menyelaukan meledak. Di bawah tatapan Feng Hao yang heran, cahaya menyelimuti dirinya. Tunggu kematianmu. Tuan Langit Putra Suci tidak mengatakan apapun. Namun, dari gerakan bibirnya, Feng Hao bisa membacanya. Seketika, wajahnya berubah muram. Suosh, suosh, suosh. Dari seluruh kota, tujuh sosok terbang keluar dan mengepung Feng Hao, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Selain itu, dua orang tua di antara mereka mulai bergerak. Seketika, angin dan awan berubah dan ruang terdistorsi. Mereka ingin menghancurkan Feng Hao di dalam. Gemuruh. Dengan ledakan keras, dunia berubah menjadi hamparan putih yang luas. Tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Ruang tampak terdistorsi. Angin kencang menderu-deru dan tanah retak. Jika kota Tripod Timur tidak memiliki pelindung, kota itu akan hancur setengahnya oleh serangan ini. Itu adalah orang-orang dari Overlord Sky Sane Lens. Mereka benar-benar bergerak. Apakah mereka benar-benar tidak takut dengan kekuatan di belakangnya? Sayang sekali. Awalnya dia adalah orang yang bisa menyaingi Tuan Tanah Suci Langit. Tapi dia dicekik di sini. Meskipun banyak orang menghela nafas atas kematian Feng Hao dan membenci tindakan Tanah Suci Penguasa Langit, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Mereka hanya diam menatap hamparan luas warna putih di depan mereka. Itu lagi. Di antara kerumunan, Huang Fu Ushuang membuka mulutnya dan menangis pelan. Matanya dipenuhi keheranan dan kebingungan. Bang-bang-bang. Di bawah tatapan takjub kerumunan, tujuh tetua Tanah Suci Penguasa Langit yang sombong jatuh ke tanah, berlumuran darah. Lima dari mereka dadanya hancur. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum menghembuskan nafas terakhir. Adapun dua tetua tertinggi, meskipun mereka belum mati, mereka terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan keputus asaan. Saat angin kencang di langit mereda, semua orang bisa melihat binatang buas raksasa berdiri di depan Feng Hao. Saat ini ia membuka matanya yang sedingin es dan tanpa emosi, memandang rendah semua kehidupan di bawah langit. 1583. Pada saat ini, kota Tripod Timur yang besar sunyi. Hampir semua mata tertuju pada binatang raksasa di langit. Karena mereka sudah tahu bahwa Feng Hao memiliki binatang raksasa yang bisa langsung membunuh ahli alam puncak sage agung, mereka semua adalah orang-orang berpengalaman di kota Tripod Timur saat ini. Apalagi kemampuan observasi mereka juga sangat luar biasa. Namun, pada saat ini, beberapa dari mereka mengerutkan kening, dan beberapa mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Mereka semua dikejutkan oleh keganasan dan kekuatan binatang raksasa itu. Itu seperti raja binatang buas, dewa para raja. Aura yang mengalir dari tubuhnya membuat orang merasa hampir sempurna. Tidak ada kekurangan. Entah itu auranya atau fluktuasi energi di tubuhnya, itu sempurna. Namun, mereka tidak dapat menemukan catatan apapun tentang binatang raksasa yang begitu sempurna dalam ingatan mereka. Ini adalah hal yang paling tidak mereka pahami. Itu juga karena orang-orang yang melihat binatang raksasa di luar wilayah api surgawi tidak dapat memastikan asal-usulnya. Itulah sebabnya ada begitu banyak orang di kota Tripod Timur saat ini. Namun, ada ratusan ribu orang di kota itu, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa mengenali binatang raksasa itu. Mereka semua saling memandang dan tidak dapat menemukan jawaban. Bahkan Huangfu Wushuang, yang berada di tengah kerumunan, dan Spring, yang berada di pavilion angin musim semi, juga sama. Dari mana asal-usul binatang raksasa ini? Spring sedikit mengernyitkan alisnya yang ramping dan bergumam pelan. Aku sudah memeriksa beberapa buku kuno di pavilion, tapi aku tidak menemukan catatan apapun tentang binatang raksasa ini. Suara tenang terdengar dari halaman. Tidak ada yang bisa mengetahui emosi dalam suara itu. Bahkan buku-buku kuno di pavilion tidak memiliki catatan apapun tentangnya. Mungkinkah itu jenis binatang baru yang lahir di surga dan bumi? Spring bergumam ragu. Suara itu tidak muncul, dan menjadi sunyi. Bang! Saat binatang raksasa itu mengangkat kaki depannya, langit dan bumi berguncang. Kedua tetua agung tanah suci Tuhan diinjak-injak ke dalam genangan darah di depan mata orang banyak. Darah berceceran di mana-mana, mengejutkan semua orang. Setiap tetua tertinggi tanah suci penguasa langit telah melalui delapan hukuman surgawi dan mencapai puncak alam suci agung. Di dunia ini tanpa kaisar agung, mereka sudah berada di puncak keberadaan. Namun, pada saat ini, mereka sedang diinjak-injak oleh binatang raksasa seperti semut. Ini tidak berarti bahwa kedua sesepuh tertinggi tidak cukup kuat. Itu karena binatang raksasa di depan mereka terlalu kuat. Itu memang terlalu kuat, begitu kuat hingga sulit dipercaya. Banyak orang bahkan menjulukinya sebagai eksistensi menakutkan yang setidaknya berada di ranah penguasa besar setengah langkah. Dugaan seperti ini membuat hati banyak orang bergetar. Kekuatan macam apa yang bisa memberikan kartu truf kepada murid muda ini? Bahkan ada yang menduga kalau mereka mungkin berasal dari dua tempat tersebut. Mereka yang berpikir ke arah ini sangat ketakutan hingga mereka tersentak. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka memikirkannya. Itu karena kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Feng Hao, serta kartu asnya, terlalu kuat, melampaui pemahaman mereka tentang situasi normal. Namun, jika dia adalah seseorang dari dua tempat itu, maka semuanya bisa dijelaskan. Asal usul yang misterius, kekuatan yang kuat, karakter yang tidak dapat diprediksi, kartu truf yang di luar akal sehat. Semua ini sepertinya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dari kedua tempat tersebut. Untuk sesaat, beberapa orang mengira mereka beruntung karena tidak menyerang dan menyinggung orang tersebut. Tentu saja, ada juga yang tidak berpikir demikian. Mereka menduga Feng Hao telah memperoleh warisan yang menantang surga. Itulah mengapa dia memiliki kartu truf dan kekuatan. Singkatnya, ada berbagai macam tebakan. Namun, satu-satunya hal yang konsisten adalah mereka memilih menunggu dan melihat. Lagi pula, tanpa keyakinan mutlak, tidak ada yang akan menyinggung seorang jenius yang begitu kuat hanya karena beberapa rumor dan tebakan. Feng Hao tidak puas dengan hasil ini. Dia tidak menyangka Overlord Skysen punya rencana cadangan. Setelah penjelasan Penatua Feng, dia secara kasar memahami benda apa yang dimiliki oleh Tuan Suci Langit. Itu adalah semacam formasi kuno teleportasi yang pasif. Itu juga dibangun oleh kekuatan utama untuk melindungi keselamatan beberapa murid inti penting. Formasi kuno teleportasi pasif semacam ini sangat mahal. Salah satunya membutuhkan material bernilai lebih dari 1 juta downstone. Selain itu, diperlukan aray runemaster yang mahir dalam teleportasi formasi kuno untuk membangunnya. Apalagi tingkat kegagalannya sangat tinggi. Itu sangat jarang terjadi. Di antara kekuatan-kekuatan teratas, hanya pewaris di permukaan yang bisa memilikinya. Pada titik ini, Feng Hao mengerti mengapa Tuan Langit Suci berani datang sendirian. Dengan formasi kuno teleportasi pasif ini, selama nyawa seseorang terancam, dia akan diteleportasi. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya memahami seluruh rencana Tuan Langit Suci. Tentu saja, Overlord Skysane cukup sombong. Dia percaya bahwa Feng Hao bukan tandingannya. Oleh karena itu, dia berencana menggunakan dirinya sendiri untuk memaksa Feng Hao menggunakan binatang raksasa. Kemudian, dia bisa membangun prestise dan menyiapkan penyergapan untuk membunuh Feng Hao. Terlebih lagi, untuk berjaga-jaga, dia telah menyiapkan penyergapan ganda. Fiu! Feng Hao melirik kota Tripod Timur dan menghela nafas. Dia perlahan menarik kembali tangannya yang telah membuka kotak itu. Seketika, binatang raksasa itu menghilang. Dia mengambil Little Grey dan menaruhnya di pelukannya. Tanpa kengganan apapun, dia menggerakkan kakinya dan terbang ke kejauhan. Dia telah mencapai tujuannya, yaitu mencegah orang-orang ini bertindak gegabuh. Selama dia bisa mengulur waktu, dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya dan suku manusia. Swash, swash, swash. Seolah-olah mereka sudah menduga hal ini, tujuh sosok datang dari jauh. Mereka juga merupakan formasi yang terdiri dari dua tetua tertinggi dan lima tetua biasa. Mereka ingin mengepung dan membunuh Feng Hao. Jadi, mereka sedang menyergap di alam liar. Feng Hao sedikit mengernyitkan alisnya. Lapisan kilau di tubuhnya menjadi lebih kuat dan melilit dirinya. Dia mengubah arahnya dan dengan cepat terbang menjauh. Orang suci agung tingkat awal yang lemah ingin melarikan diri dari telapak tanganku. Salah satu tetua dengan ekspresi agak dingin tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin ketika dia melihat Feng Hao masih ingin melarikan diri. Dengan hentakan kakinya, formasi persegi muncul dan mengangkatnya. Kecepatannya sangat cepat, lebih cepat dari angin dan kilat saat dia dengan cepat mengejar Feng Hao. Dia mengulurkan tangan yang seperti cakar elang dan langsung menamparkan punggung Feng Hao. Bang, bang, petik dua. Mengikuti suara yang memekakan telinga, seluruh tubuh Feng Hao terlempar dari udara dan tenggelam ke tanah. Sudah ada darah di sudut mulutnya dan tulang di punggungnya hampir hancur seluruhnya. Tentu saja, ini karena perlindungan Elder Fan. Kalau tidak, dia akan hancur menjadi kabut darah. 1584 Sialan, sepertinya tanah suci tuan bertekad untuk menyingkirkanmu. Mereka bahkan menggunakan benda seperti itu. Jutaan batu fajar hilang begitu saja. Suara suram penatuwa Fan bergema di benak Feng Hao. Itu dipenuhi dengan kepahitan. Hei, nak, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku belum akan mati. Feng Hao merasa semua tulang di tubuhnya patah. Rasa sakitnya sungguh tak tertahankan. Hanya dengan sedikit gerakan, seteguk darah melonjak ke tenggorokannya dan dia meludahkannya. Sudut mulutnya dipenuhi rasa pahit. Dia tahu betul bahwa sudah cukup baginya untuk hidup. Jika bukan karena penatuwa Fan, dia akan mati di tempat. Dia tidak akan punya kesempatan untuk meludahkan darah di sini. Mati. Penatuwa tertinggi yang murung sepertinya tidak memiliki niat untuk menangkap Feng Hao hidup-hidup. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Dia mengangkat telapak tangannya lagi dan membantingnya ke bawah. Bang, bang. Sebuah jurang maut muncul di tanah. Feng Hao tidak terlihat. Dia sepertinya telah hancur menjadi abu. Namun, ekspresi sombong dari tetua tertinggi yang suram menghilang. Dia membanting telapak tangannya ke tanah beberapa kali lagi. Yang lain juga mulai bergerak. Mereka sepertinya mengejar sesuatu. Kalian berlima menutup area ini. Serahkan sisanya pada kami. Penatuwa tertinggi yang murung memberi perintah kepada lima tetua biasa. Kecepatan dia membanting telapak tangannya meningkat. Terlebih lagi, secara bertahap berubah menjadi angin jari. Dia merentangkan jarinya dan dengan santai menyapu tanah. Lubang tanpa dasar tertinggal di tanah. Sepertinya mereka terhubung ke tanah dan menembus seluruh dunia. Dia masih hidup. Banyak orang di kota Tripod Timur berdiri dan berdiri di langit. Mereka menyalakan teknik muridnya untuk mengamati situasi di kejauhan. Mereka semua tidak percaya. Seorang junior di tingkat awal dari orang suci agung ternyata selamat dari serangan telapak tangan dari tingkat puncak orang suci agung. Siapa yang akan mempercayainya? Namun, hal itu terjadi tepat di depan mata mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Tanah suci tuan terlalu kejam. Apakah mereka mencoba menyingkirkan masalah di masa depan? Banyak orang tidak mengerti mengapa tanah suci penguasa langit bertindak seperti ini. Mereka yang berspekulasi bahwa Feng Hao berasal dari salah satu dari dua faksi penguasa mau tidak mau harus mundur beberapa langkah, seolah ingin menarik garis yang jelas di antara mereka. Karena tanah suci penguasa langit telah memutuskan untuk membunuh Feng Hao, banyak orang percaya bahwa putra suci tanah suci penguasa langit hanya ingin membalas dendam. Karena Jiang Feng, dia tidak bisa keluar, jadi dia hanya bisa mengirim ahli untuk mempermalukan Feng Hao. Pada saat ini, karena Feng Hao telah mempengaruhi reputasi tanah suci penguasa langit, dia ingin menyingkirkannya. Sedangkan untuk istana surgawi, hal itu sangat tidak mungkin. Lagipula, semua orang tahu bahwa itu adalah sesuatu yang bahkan seorang penguasa pun tidak bisa menundukkannya. Jika mereka benar-benar dapat memperoleh manfaat darinya, bagaimana mereka bisa membiarkannya sampai sekarang? Jika orang ini benar-benar mendapatkannya, apakah tanah suci Tuan bersedia menghancurkan satu-satunya petunjuk ini? Oleh karena itu, banyak orang menghapus fakta bahwa Feng Hao adalah pemilik rumah abadi. Wuz! Kedua tetua agung tanah suci Tuan merentangkan jari mereka dan aliran Qi yang menakutkan keluar dari ujung jari mereka. Tanahnya sudah berlubang-lubang menyerupai sarang lebah. Sungguh pemandangan yang tragis untuk disaksikan. Di sekitarnya, ada empat tetua yang menutup area tersebut. Mereka mengaktifkan Sein Weapons mereka dan tersapu seperti jurang surgawi. Mereka terus-menerus bergerak bolak-balik, memotong kemungkinan Feng Hao melewatinya. Namun, karena mereka tidak berhenti bergerak, semua orang tahu bahwa Feng Hao masih hidup. Di kota Tripod Timur, ekspresi huangfu wushu wang dingin. Alisnya sedikit berkerut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, banyak pengikutnya di sampingnya mengungkapkan ekspresi lega. Orang yang berbakat bukanlah hal yang baik bagi mereka. Menyingkirkannya sama dengan menyingkirkan ancaman besar. Di paviliun angin musim semi. Mengapa kamu tidak mau bergerak? Alis ring berkerut dalam. Dia bertanya pada lelaki tua berpenampilan biasa di depannya. Suaranya tidak lagi merdu, melainkan dingin. Nona musim semi, ini adalah prinsip paviliun angin musim semi. Prinsip ini tidak dapat diubah. Jika tidak, kekuatan besar tidak akan membiarkan kita ada. Wajah lelaki tua itu tidak menunjukkan gejolak emosi apapun. Dia masih sama seperti biasanya, dan perkataannya juga sangat kaku. Kamu bisa bergerak secara diam-diam dan menyelamatkannya. Tidak apa-apa asalkan kamu tidak ketahuan. Alis spring semakin berkerut. Bahkan Master Pavilion Spring Wind Pavilion tidak tahu apa-apa tentang Feng Hao. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui seberapa besar potensi Feng Hao. Namun, dia sangat jelas. Jika dia tidak bergerak, Spring Wind Pavilion akan kehilangan kesempatan untuk berteman dengan Tuan Masa Depan ini. Nona musim semi, instruksi Master Pavilion adalah memberikan bantuan materi sebanyak mungkin kepada Tuan Muda Haoven. Dia tidak menginstruksikan Anda untuk menyelamatkannya. Orang tua itu masih bergeming. Tugasnya adalah membantu Spring, tapi dia tidak bersedia melakukan sesuatu yang melanggar prinsip Spring Wind Pavilion. Beginilah yang diinginkan oleh Master Pavilion agar Anda membantu saya. Wajah Spring langsung berubah dingin. Perasaan tidak berdaya dan sedih muncul di hatinya. Dia sekarang mengerti mengapa neneknya menceritakan beberapa hal kepadanya tetapi tidak memberitahu pemilik pavilion. Tidak peduli betapa cantiknya dia dan betapa berbakatnya dia, dia hanyalah bidak catur di mata Master Pavilion. Dia hanyalah bidak catur yang digunakan untuk komunikasi. Dia bahkan tidak memiliki kebebasan paling dasar. Meskipun putra surga yang sombong itu luar biasa, dia sudah terbiasa dengan apa yang disebut putra surga yang sombong ini. Dia merasa mereka sangat menjijikan dan munafik. Oleh karena itu, dia lebih suka bertaruh dan memilih Feng Hao. Jika dia ingin mengubah nasibnya, dia hanya bisa mendapatkan bantuan dan kekuasaan yang lebih kuat. Padahal, yang paling diinginkannya adalah bisa memperoleh kebebasan. Namun, lelaki tua itu tidak berbicara. Dia hanya berdiri di sana seperti balok kayu, membiarkannya memarahi dan mengejeknya. Dia tidak mengungkapkan emosi apapun. Kamu akan menyesali keputusan yang kamu buat hari ini. Wajah musim semi menjadi dingin. Setelah memandang lelaki tua itu dengan acuh-ta'acuh, dia menarik bajunya dan menghilang dari kamar. Dia muncul tinggi di langit dan terbang menuju Feng Hao. Kalian berdua adalah senior dari Tanah Suci Tuan. Suara malaika tiba-tiba terdengar di pemandangan yang dipenuhi asap. Itu seperti angin musim semi, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa jiwa mereka sedang dibersihkan. Mereka merasa segar kembali. Ini nona musim semi dari pavilion angin musim semi. Dia tidak mungkin berpikir untuk menyelamatkan Hao Fen, kan? Dia terlalu naif. Hao Fen telah menyinggung Tanah Suci Tuan. Tidak mungkin kedua belah pihak bisa berdamai. Seseorang di kota Tripod Timur mengenalinya dan berteriak kaget. Pavilion angin musim semi tidak pernah ikut campur dalam pertempuran antar kekuatan besar. Sekarang setelah musim semi muncul, diduga dia melanggar prinsip-prinsip pavilion angin musim semi. 1585. Orang-orang dari pavilion angin musim semi. Seolah-olah dia telah mendengar diskusi tersebut, wajah lelaki tua muram itu menunjukkan sedikit rasa jijik. Tangannya, yang tiba-tiba berhenti, mulai bergerak lagi. Aliran energi keluar dan lubang seukuran jari muncul di tanah. Mereka begitu dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Meskipun pavilion angin musim semi tampaknya sangat kuat, namun hal itu masih merupakan lelucon di mata pasukan top yang sebenarnya. Rumah bordil hanyalah alat bagi mereka untuk mengumpulkan informasi. Saya berharap bisa bertemu dengan Overlord Skysane. Spring menghela nafas, seolah dia tidak melihat rasa jijik di wajahnya. Dia masih memiliki senyuman di wajahnya dan berkata dengan suara yang manis. Saya ingin bertemu Santo kita. Mata lelaki tua suram itu menyapu tubuh Spring ke atas dan ke bawah tanpa keraguan. Akhirnya, senyuman cabul muncul di wajahnya, dan matanya menyipit. Keindahan pertama dari pavilion angin musim semi. Cek cek, memang lumayan. Namun, Santo kita telah mengeluarkan perintah kematian. Orang ini harus dilenyapkan, jadi sebaiknya kau menyerah. Namun, aku tetap akan menyampaikan pesanmu pada Santo kita. He he. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Spring dan terus menembak. Memaksa Feng Hao, yang berada di tanah, hingga dia tidak bisa bersembunyi lagi. Ada lebih dari selusin lubang di tubuhnya, dan dia berlumuran darah. Mendengar ini, senyuman di wajah Spring perlahan menghilang, dan alisnya yang ramping terjalin erat. Meski banyak orang merasa tertekan, tidak ada yang mau melapor saat ini. Paling-paling, mereka menghiburnya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu memasuki area ini, aku tidak bertanggung jawab jika kamu tidak sengaja melukaimu. Suara aneh lelaki tuas suram itu terdengar lagi, memotong secerca harapan terakhir Spring. Dia juga sudah menebak kelemahan binatang raksasa Feng Hao. Mungkin perlu waktu untuk menetap. Dia awalnya ingin menundanya, tapi lelaki tuas suram ini keras kepala. Hatinya seperti batu, dingin dan keras. Santo Penguasa Langit Suci Ketika kalimat ini terdengar samar-samar, Feng Hao tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Tampaknya kelompok orang kedua tidak dikirim oleh Tuan Suci Langit, melainkan oleh Tuan Suci Tuan Langit. Jelas sekali bahwa Putra Suci Tuan Langit sangat sombong. Dia percaya bahwa dia bisa memaksa Feng Hao menggunakan kartu asnya. Kemudian, dia bisa menggunakan pasukan penyergapan untuk menghadapi Feng Hao. Sepertinya Putra Suci Tyron Sky tidak memberitahu penguasa Suci Tyron Sky tentang hal itu. Inilah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan. Namun, dalam situasi putus asa seperti itu, keadaannya tidak jauh lebih baik. Merasakan bola kecil tak sadarkan diri dipelukannya, senyum pahit di wajah Feng Hao semakin dalam. Sepertinya dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Dia menyesal karena dia tidak cukup berhati-hati dan meremehkan fondasi kekuatan-kekuatan top di dunia penglai. Kali ini, Tanah Suci Tuan Langit telah membayar mahal untuk menyingkirkannya. Misalnya, formasi teleportasi yang digunakan oleh tetua berwajah dingin sangatlah langka. Selain itu, itu adalah formasi teleportasi kuno yang hanya dapat digunakan satu kali. Harganya sangat tinggi, sebanding dengan formasi teleportasi pasif yang digunakan oleh Overlord Sky Sane. Selain itu, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Memikirkan hal itu, penguasa Suci Langit juga menyadari bahwa ia memiliki binatang raksasa itu sebagai kartu asnya. Dia takut hal itu akan menyebabkan bencana di masa depan, jadi harga yang dia bayarkan tidak lebih rendah dari harga Jiang Feng. Apakah ini dianggap suatu kehormatan? Matanya berangsur-angsur menjadi dingin dan dia mengirimkan pesan kepada Penatua Feng. Tuan, cepatlah keluar. Tidak, kamu tidak akan mampu menahan serangan senjata Suci. Penatua Feng segera menolak. Kemudian, dia tidak menjawab dan dengan cepat meluncur ke tanah. Chi. Karena sedikit keraguannya, sebuah lubang berdarah muncul di bahu Feng Hao. Itu langsung menembus dan darah emas menyembur keluar, menyebabkan wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Tuan, saya masih memiliki segel naga pemakan surga. Seharusnya ia mampu menahan serangan untuk sementara waktu. Mata Feng Hao berkedip dengan kemegahan yang aneh saat dia berbicara dengan sangat yakin. Hal ini pernah menyelamatkan hidupnya. Ia bertahan dari hukuman surgawi tanpa mengalami kerusakan. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa itu terbuat dari bahan khusus. Bahkan jika seorang tetua yang hendak melangkah ke alam suci agung ingin menghancurkannya, kemungkinannya tidak besar. Baiklah, ayo kita menerobos dulu dan memasuki kota Tripod Timur. Selama kita memasuki kota, tanah suci Tuan Langit harus khawatir. Dalam sekejap, Penatua Feng juga membuat keputusan. Dia merasa risikonya sepadan. Senjata ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh sembarang orang. Meskipun putra suci Tuan Langit mungkin mengabaikan segalanya untuk mengejar Feng Hao, paling tidak, orang-orang ini akan memiliki tingkat ketakutan tertentu ketika mereka menyerang. Pada saat itu, selama mereka bisa mengulur waktu, itu akan menjadi saat kematian mereka setelah Xiao Qiupuli. Setelah itu, Fen Tua dengan cepat berputar di bawah tanah dan dengan sengaja mencoba menerobos dari segala arah. Berat, besiaplah. Satu, dua, tiga. Bas. Begitu dia mengatakan, tiga, Feng Hao langsung mengeluarkan segel naga pemakan surga, yang melayang di atas kepalanya. Penatua Feng juga tiba-tiba mengubah arahnya dan bergegas menuju kota Tripod Timur. Dia secepat kilat. Tidak bagus. Hentikan dia. Dia ingin memasuki kota. Kedua tetua tertinggi secara alami memahami niat Feng Hao. Mereka langsung berteriak untuk mengingatkan kelima tetua di sekitar mereka. Ci-ci-ci. Di arah kota Tripod Timur ada seorang pria parubaya. Dia memegang pisau besar di tangannya dan terus mengayunkannya, meninggalkan bekas pisau putih. Itu terus-menerus tenggelam ke dalam jurang bawah tanah. Tanahnya dipotong seperti tahu. Dentang. Saat dia lewat, tanda bilahnya secara akurat menebas bagian atas kepala Feng Hao. Itu secara langsung menghancurkan naga yang terbang keluar dari segel naga pemakan surga. Kemudian, ia bertabrakan dengan segel naga pemakan surga. Tiba-tiba, suara logam terdengar. Memanfaatkan momen ini, Feng Hao terbang melewati garis pertahanan. Namun, segel naga pemakan surga telah ditebas ke dalam jurang dan dia tidak dapat mengambilnya kembali untuk sementara waktu. Jelas sekali, serangan ini telah membuat segel naga pemakan surga kembali ke posisi semula. Feng Hao merasa tidak enak. Kepalanya berdengung dan pikirannya terluka parah. Untungnya, semuanya dipimpin oleh Penatua Fen. Dia tidak melambat saat dia bergegas menuju kota Tripod Timur. Ada harapan, selama dia memasuki kota, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Swash swash swash. Tiba-tiba, beberapa sosok terbang keluar dari kota Tripod Timur dan berdiri di depan kota. Aura mereka melonjak dan kekuatan besar merembes ke dalam tanah. Meski tanahnya tidak runtuh, namun sebagian bebatuan di bawahnya langsung hancur. Jika itu manusia, dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang lebih baik dari bebatuan ini. Itu adalah kelompok dari Tuan Tanah Suci di kota Tripod Timur. Seseorang di antara kerumunan itu mengungkapkan identitasnya. Pada saat ini, Feng Hao, yang berada di bawah tanah, merasakan hatinya menjadi dingin. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari saat ini. Penatua berwajah dingin yang mengejarnya tertawa gila. Wajahnya penuh arogansi. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari saat ini. Begitu dia selesai berbicara, suara yang lebih dingin dan mengejek turun dari langit. 1586 Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Mereka melihat ke arah sumber suara dan mata mereka membelalak. Mereka berdiri terpaku di tanah, tercengang. Mulut mereka sangat kering sehingga mereka tidak dapat berbicara. Suara mereka tercekat di tenggorokan. Orang-orang dari tanah Suci Tuan, termasuk dua tetua agung dan lima tetua biasa, semuanya tercengang di tempat. Tubuh mereka gemetar seolah berada di bawah tekanan besar. Wajah mereka basah oleh keringat dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Jiang Feng Melihat sosok yang muncul di langit, tetua tertinggi yang suram melontarkan dua kata itu dengan susah payah. Ekspresi bangga di wajahnya langsung dibayangi oleh rasa takut dan kaget. Itu adalah Jiang Feng. Saat ini dia sangat berbeda dari dua bulan lalu. Kesan pertama orang-orang terhadapnya adalah bahwa dia lebih muda. Ketika Jiang Feng terlahir kembali, rambutnya putih dan wajahnya penuh kerutan. Dia tampak seperti orang tua berusia delapan puluhan atau sembilan puluhan. Namun, penampilannya berubah drastis. Dia tampak seperti berusia empat puluhan atau lima puluhan. Rambutnya telah berubah menjadi hijau dan dia tidak terlihat tua sama sekali. Sekarang, dia tidak memiliki aura mendominasi dan mengintimidasi seperti sebelumnya. Namun, hanya dengan berdiri diam di langit, dia memberikan tekanan yang kuat kepada semua orang. Bahkan orang-orang di kota Tripod Timur merasakan tekanan yang menyesakan. Mereka yang tingkat pengolahannya lebih lemah bahkan tidak dapat berdiri. Itu Jiang Feng. Setelah mendengar perkataan lelaki tua murung itu, banyak orang gemetar dan nafas mereka menjadi cepat. Mata beberapa orang bahkan dipenuhi kegembiraan. Semua orang tahu persis apa yang terjadi ketika Jiang Feng meninggalkan kota Tripod Timur dua bulan lalu. Untuk mencegah Jiang Feng memiliki kesempatan untuk kembali, Tuan Suci membawa empat tetua tertinggi dan memaksa Jiang Feng untuk menghonsumsi bunga fajar kegelapan. Setelah satu putaran pertarungan, Jiang Feng sudah berada pada titik di mana dia seperti lampu yang sekarat. Siapa yang mengira Jiang Feng akan muncul sekali lagi dalam dua bulan? Meskipun dia belum bergerak, semua orang dapat merasakan bahwa Jiang Feng saat ini bukan lagi Jiang Feng dari dua bulan lalu. Mungkinkah dot dia sudah mengambil setengah langkah itu? Memikirkan hal ini, tidak ada yang bisa menjaga ketenangan mereka, dan pikiran mereka sangat terpengaruh. Sejak era purbakala yang sunyi, tidak ada lagi kaisar agung di dunia. Terlalu banyak orang jenius yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Mereka berbakat atau memiliki peluang besar. Namun, hanya sedikit dari mereka yang mampu mengambil setengah langkah ke depan. Dalam buku-buku kuno, jumlah orang yang dapat mengambil setengah langkah ke depan dapat dihitung dengan dua tangan. Sekarang, jika Jiang Feng benar-benar mengambil setengah langkah itu, namanya akan tercatat dalam sejarah, dan dia akan dipuja oleh generasi mendatang. Orang-orang dari Tanah Suci Tuan secara alami memikirkan hal yang sama. Segera, wajah mereka menjadi pucat dan mata mereka dipenuhi keputus asaan. Bam! Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar menyerang. Sebelum Feng Hao sempat bereaksi, seluruh tubuhnya tanpa sadar melonjak ke langit dan meledak dari tanah. Terlebih lagi, dia didukung oleh kekuatan yang lembut saat dia berdiri di langit. Itu kamu. Meskipun penampilan Jiang Feng telah berubah drastis, Feng Hao masih mengenalinya. Segera, matanya dipenuhi kegembiraan. Ini benar-benar sebuah kasus penyelamatan dari situasi tanpa harapan. Ketika orang-orang dari Tanah Suci Tuan menghalangi jalan terakhir untuk bertahan hidup, dia benar-benar putus asa. Namun, dia tidak menyangka harapan itu akan datang begitu cepat, dan harapan itu benar-benar jatuh dari langit. Dia senang telah mendengarkan nasihat Letian. Kalau tidak, dia akan kehilangan kesempatan untuk berteman dengan ahli sombong ini karena keraguan dan was-wasnya. Saya, Jiang Feng, terlambat. Sikap Jiang Feng terhadap Feng Hao tidak berubah karena peningkatan ranah budidayanya. Rasa terima kasih di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Setelah selamat dari bencana besar, dia awalnya ingin langsung pergi ke Markas Tanah Suci Tuan untuk membuat kekacauan. Namun, dia mendengar berita itu dalam perjalanannya, jadi dia mengubah arahnya dan bergegas ke kota Tripod Timur dengan kecepatan penuh. Apa yang sedang terjadi? Perubahan di langit mengejutkan semua orang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Itu sangat aneh. Feng Hao baru berusia dua puluhan. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal seseorang dari tujuh ribu tahun yang lalu? Ada banyak hal aneh yang terjadi, dan tidak ada yang bisa memahami alasan di baliknya. Selain itu, sikap dan nada bicara Jiang Feng terhadap Feng Hao membuat banyak orang ternganga. Beberapa orang yang lebih jeli dapat merasakan rasa terima kasih yang mendalam atas kata-kata Jiang Feng. Mungkinkah? Di antara kerumunan, ekspresi Huangfu Wushuang dan Chun sedikit berubah. Alis Huangfu Wushuang menyatu. Dia melihat kedua sosok di langit dengan tatapan yang rumit dan bahkan kacau di matanya. Dia benar-benar tidak bisa mentolerir Feng Hao, yang telah menghujatnya, hidup di dunia ini. Namun, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengatasi noda pada reputasinya. Namun, dia tidak sepenuhnya yakin dengan kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao. Dan sekarang, Feng Hao dan Jiang Feng berkenalan, yang menambah banyak kesulitan pada rencananya. Chun, sebaliknya, berbeda. Dia sudah kehilangan harapan setelah mundur ke tembok kota. Tapi ketika dia melihat penampilan Jiang Feng, matanya yang jernih dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Dia tahu bahwa Feng Hao telah diselamatkan, tetapi tanah suci penguasa langit telah hancur. Kasus pembunuhan klan Jiang tidak akan berakhir sampai salah satu pihak mati. Terima kasih telah datang menyelamatkanku, tuan tua Jiang. Feng Hao sangat gembira. Dia tidak menahan diri dan menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Feng untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dermawan, apa yang kamu katakan? Jika bukan karena bantuanmu saat itu, aku, Jiang Feng, tidak akan berada di sini hari ini. Mata Jiang Feng bersinar dengan cahaya aneh saat melihat reaksi Jiang Feng. Ekspresi wajahnya menjadi lebih tulus. Pertama kali bertemu mereka, dia merasa letian dan Feng Hao memiliki aura yang membuatnya tertarik. Perasaan ini sangat berbeda dari orang lain. Berlari. Pikiran tetua tertinggi berwajah dingin berpacu berkali-kali, tetapi pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk melarikan diri. Setelah mengamati sekelilingnya, dia dengan tegas berlari ke arah lain. Jiang Feng, yang awalnya berbicara dengan Feng Hao, bahkan tidak mengalihkan pandangannya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan ke arah itu. Bang! Dengan suara keras, lubang berbentuk palem tertinggal di tanah. Tetua tertinggi berwajah dingin itu terlempar ke tanah. Semua tulang di tubuhnya hancur, dan dia berbusa darah. Dia bahkan tidak dapat berbicara. 1587. Bahkan Feng Hao, yang berdiri di samping Jiang Feng, tidak bisa menahan nafas. Dibandingkan dua bulan lalu, Jiang Feng seperti orang yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, lebih mudah baginya untuk berurusan dengan tetua tertinggi dari tanah Suci Tuan. Seolah-olah dia sedang menghancurkan seekor semut. Dia tidak perlu melakukan upaya apapun. Semua orang di kota Tripod Timur terkejut saat melihat ini. Meski hanya setengah langkah, itu seperti jarak antara langit dan bumi. Mustahil bagi seorang sage untuk menyeberang. Bang! 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 Saat Jiang Feng menggerakkan jarinya, orang-orang dari tanah Suci Tuan dikirim terbang. Mereka memuntahkan darah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari mereka. Mereka sedang menghembuskan nafas terakhir. Saya akan menyerahkan orang-orang yang menyinggung dermawan kepada dermawan untuk ditangani. Jiang Feng berkata kepada Feng Hao setelah dia selesai. Terima kasih, Tuan Jiang. Feng Hao menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih lagi. Matanya menjadi dingin. Dia tahu bahwa jika Jiang Feng tidak datang tepat waktu, dialah yang akan meninggal hari ini. Orang-orang ini tidak akan berbelas kasihan padanya. Astaga! Feng Hao tidak menyerang mereka terlebih dahulu. Sebaliknya, dia berjalan menuju jurang di kejauhan dan melompat ke dalamnya. Di lubang yang dalam, dia menemukan segel naga pemakan. Seperti yang dia duga, segel naga pemakan menjadi redup lagi. Itu persis sama seperti saat menerima hukuman surgawi. Kau lah yang menyelamatkan hidupku lagi. Melihat segel naga pemakan di tangannya, Feng Hao menghela nafas. Dia memaksakan darah keluar dari ujung jarinya dan menuangkannya ke seluruh segel. Dalam sekejap, cahaya aneh meledak dan dia kembali ke pusaran air bela diri ilusi. Fiu! Setelah menyelesaikan semuanya, Feng Hao berdiri dan berjalan menuju kakek yang dingin dan suram dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Ketika dia melihat Feng Hao, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Sebaliknya, dia terus muntah darah. Bibir Feng Hao melengkung menjadi senyuman dingin ketika dia melihat reaksi Yun Che. Dia berkata dengan lembut, Jangan khawatir, seluruh tanah suci Tuan akan segera bergabung denganmu. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan bola energi hukuman surgawi dan membungkusnya di sekelilingnya. The Great Elder, yang telah kehilangan kemampuan untuk melawan, dicabik-cabik oleh busur listrik putih, tidak meninggalkan apapun. Dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin mengambil nyawanya. Dia sangat kejam dan tanpa ampun. Dia membunuh anggota tanah suci Tuan satu persatu di depan ratusan ribu pasang mata. Karena Tuan Suci Tuan Langit ingin membunuhnya, dia tidak perlu menahan diri lagi. Jadi bagaimana jika dia menyinggung perasaannya? Setelah meningkatkan seni penyegelan iblis tertinggi hingga 90 persen, ketakutan Feng Hao terhadap segalanya telah berkurang ke tingkat rendah. Jadi bagaimana jika mereka adalah pasukan top? Saat ini, selama dia memasuki Menara Seratus Ras, setelah beberapa tahun, selama dia keluar dari Menara Seratus Ras, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menjadi tandingannya. Dia tidak takut, selama Jiang Feng mengirimnya dengan selamat ke Menara Seratus Ras, tidak ada yang menjadi penghalang baginya. Sekilas, dia melihat spring yang sedang berdiri di tembok kota. Wanita itu, yang seperti angin musim semi, sedang menatapnya dengan ekspresi gembira. Di kedalaman matanya yang jernih, dia bisa melihat ketidakberdayaan dan kesedihan di hatinya. Ketika dia berada di bawah tanah, Feng Hao samar-samar mendengar suara wanita. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan siapa orang itu. Sekarang dia melihatnya, tidak diragukan lagi itu adalah musim semi. Meskipun dia sedikit bingung mengapa musim semi akan muncul, dia secara kasar memahami situasinya setelah memikirkannya sebentar. Mungkin musim semi adalah musim semi, dan pavilion angin musim semi adalah pavilion angin musim semi. Jika spring wind pavilion ingin membantunya, maka pasti bukan spring yang muncul. Dia yakin akan hal ini. Sekarang kalau dipikir-pikir, bagi wanita seperti spring, kelahirannya memang bukan sesuatu yang bisa dia pilih. Bahkan jika dia menjadi wanita tercantuk di spring wind pavilion, masih banyak hal yang tidak bisa dia pilih. Seperti yang dikatakan spring, hanya dia dan neneknya yang tahu tentang apa yang terjadi di tanah dewata. Apa maksudnya ini? Neneknya ingin dia menggunakan bantuan ini untuk melepaskan diri dari kendali spring wind pavilion. Feng Hao sedikit mengernyit. Dalam hatinya, spring adalah orang yang sangat licik, tapi sekarang tampaknya semua rencana wanita tercantuk di spring wind pavilion adalah untuk memberinya kebebasan. Jika itu mungkin, Feng Hao tidak merasa tergerak oleh wanita cantik ini. Namun, tindakan spring setara dengan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Harus dikatakan bahwa dia memiliki kesan yang baik terhadapnya. Oleh karena itu, dia berencana membantunya ketika saatnya tiba. Setelah mengangguk sedikit pada spring, dia berjalan menuju orang lain. Dia perlu membangun kekuatannya di sini dan meninggalkan citra berdarah besi dan dingin. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia tidak akan ragu atau bersikap lunak terhadap mereka yang berani memprovokasi dia, bahkan jika mereka berasal dari kekuatan tertinggi. Hanya dengan cara inilah perdamaian bisa tercipta di masa depan. Feng Hao, yang membunuh orang terakhir, berdiri. Tatapannya menyapu wajah-wajah di kota Tripod Timur dengan tenang. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tipis. Meskipun terdapat ratusan ribu orang di kota Tripod Timur, berapa banyak dari mereka yang ingin hidup? Faktanya, Feng Hao sangat jelas tentang apa yang dipikirkan orang-orang ini. Namun, sekarang dia mendapat bantuan Jiang Feng, bahkan jika mereka ingin melakukan apapun, mereka tidak akan bisa melakukannya. Dia memiliki keinginan untuk tertawa, terutama ketika dia melihat wajah Huang Fu Hu Shuang dan pelindung di sekitarnya. Dia merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Jadi bagaimana jika dia adalah orang yang disukai Tuhan? Dia percaya bahwa suatu hari nanti, dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berdiri tegak di sini dan ditakuti oleh semua orang. Tuan Tua Jiang, apakah Anda ingin pergi ke Tanah Suci Tuan Langit? Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di benak Feng Hao. Dia berdiri dan bertanya pada Jiang Feng. Haha! Jiang Feng tertawa keras. Rambut hijau kepalanya berkibar-kibar, dan sikap arogannya segera muncul. Dia berkata, mengapa tidak? Dalam perjalanan ke sini, dia mendengar beberapa rumor tentang Feng Hao. Seekor binatang raksasa yang bisa membunuh penatua tertinggi di puncak alam Suci Agung. Ini jelas merupakan hal yang baik baginya. Setidaknya, keduanya kini punya tujuan yang sama. Untuk menghancurkan Tanah Suci Tuan Langit. Melihat dua orang yang sudah pergi, tak seorang pun di kota Tripod Timur bersuara. Semua orang terdiam. Semua orang tahu bahwa Jiang Feng telah melangkah ke alam Kaisar Agung setengah langkah. Dia pasti akan menjadi variabel terbesar di dunia di masa depan. Pada saat yang sama, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Orang yang mereka pikir sudah mati ternyata masih hidup. Bagi mereka, itu bukanlah hal yang baik. 1588 Sepotong berita yang mengejutkan seluruh dunia penglai menyebar dari kota Tripod Timur. Setengah langkah menuju Kaisar Agung telah lahir. Sejak lelang Xuanling, Tuan Suci Tuan dari Guru Suci Empirean secara pribadi datang untuk mencegat Jiang Feng bersama empat tetua tertinggi. Dia ingin menggunakan Jiang Feng sebagai batu loncatan menuju alam Kaisar Agung setengah langkah. Sayangnya, dia gagal. Dia telah meremehkan kekuatan Jiang Feng. Jika para tetua tertinggi tidak mengorbankan diri mereka untuk menahan Jiang Feng, Tuan Suci dari Guru Suci Empirean pasti sudah mati. Pada saat itulah nama Jiang Feng muncul kembali di hadapan semua orang setelah lebih dari 7000 tahun. Namun, dia sudah melewati masa jayanya. Semua orang memperkirakan dia hanya punya waktu beberapa tahun lagi untuk hidup. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang memperhatikan keberadaannya. Namun, tidak ada yang mengira dia akan muncul kembali dua bulan kemudian. Terlebih lagi, dia muncul sebagai setengah langkah menuju alam Kaisar Agung. Banyak orang yang tercengang. Mereka tidak percaya. Tidak ada yang tahu bagaimana Jiang Feng, yang seperti lampu minyak yang telah padam, bisa selamat dari bencana itu. Itu seperti sebuah keajaiban. Jiang Feng kembali dengan sikap mendominasi. Selain itu, dia membawa Feng Hao bersamanya dan mereka sedang dalam perjalanan ke Tanah Suci Tiran Surgawi. Dermawan Banyak orang memperhatikan sikap Jiang Feng terhadap Feng Hao dan cara dia menyapanya. Salah satunya adalah monster tua yang telah hidup lebih dari 13000 tahun sementara yang lainnya adalah seorang pemuda berusia 20-an. Bagaimana mereka bisa saling mengenal dan bagaimana mereka berhutang satu sama lain. Banyak orang langsung berpikir bahwa Feng Hao pasti telah memberi Jiang Feng beberapa benda suci yang dapat memperpanjang hidup. Melihat situasi pada saat itu, hanya benda ilahi yang memperpanjang hidup yang mampu menarik perhatian Jiang Feng dan mendapatkan rasa terima kasihnya. Bunga Qi Hingga saat ini, tidak ada yang tahu siapa yang melelang benda suci pemanjang umur di rumah lelang Suan Ling. Namun kini, banyak orang yang curiga bahwa Feng Hao lah yang mengeluarkannya. Itu sebabnya dia bisa berteman dengan Jiang Feng. Namun, apakah itu Qi Hua atau apakah dia berteman dengan Jiang Feng dengan benda suci yang memperpanjang hidup, ini semua hanyalah tebakan. Itu karena rumah lelang Suan Ling selalu diam. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa yakin sepenuhnya. Terlebih lagi, bahkan jika mereka tahu bahwa Feng Hao adalah pemilik bunga Qi, siapa yang berani mengejarnya. Mengesampingkan Jiang Feng, ratusan ribu orang telah menyaksikan pertunjukan Feng Hao di depan kota Tripod Timur. Khususnya, metode kejam yang dia tunjukkan pada akhirnya telah membuat hati banyak orang menjadi dingin. Ini jelas bukan kesemak lembut yang bisa dicubit oleh siapapun. Terlebih lagi, bakat dan kartu truf yang diungkapkan Feng Hao membuat banyak orang tidak punya pilihan selain memperhatikan orang tak dikenal ini. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia tidak memiliki dukungan apapun, dia akan mampu menjelajahi dunia dengan bakat dan kartu truf yang dia miliki. Belum lagi Jiang Feng, yang telah memasuki alam Kaisar Agung setengah langkah, sedang melindunginya. Bahkan jika itu adalah kekuatan tertinggi, tidak ada yang mau memprovokasi junior muda ini. Meskipun mereka tidak tahu apakah Gritven adalah nama aslinya, setelah kejadian ini, nama Gritven telah menarik perhatian semua kekuatan besar dan kecil di seluruh dunia penglai. Selain itu, mereka semua menempatkannya dalam daftar orang-orang yang tidak boleh mereka provokasi kecuali benar-benar diperlukan. Setelah memasuki alam Kaisar Agung setengah langkah, umur Jiang Feng akan diperpanjang secara signifikan. Dia bisa hidup setidaknya satu atau dua ribu tahun. Tanah Suci Penguasa Langit telah didirikan di wilayah timur sejak zaman kuno. Setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Tanah Suci Penguasa Langit telah mengumpulkan banyak sumber daya. Pada akhirnya, ia menjadi salah satu kekuatan utama di dunia penglai. Ia memiliki sumber daya yang sangat menakutkan dan tak terduga. Tidak ada yang berani memprovokasi. Namun, hari ini, ada dua orang yang menerobos masuk ke gerbang gunung Tanah Suci Tuan Langit. Pegunungan itu begelombang. Energi spiritual langit dan bumi yang dapat dilihat dengan mata telanjang berkumpul, membentuk awan kabut besar yang melayang di atas pegunungan. Itu tampak seperti negeri dongeng, sangat halus. Di pegunungan yang begelombang, ada sebuah gerbang yang berdiri tegak. Tingginya setidaknya seribu meter, mengjulang tinggi di atas awan. Di atas gerbang, ada dua kata kuno yang besar, sky overload. Kata-kata itu dipenuhi aura tirani yang besar. Seolah-olah ada Tuan yang tiada taranya berdiri di sana, menghadap ke dunia luas dan semua makhluk hidup. Sekilas saja, Feng Hao merasakan dampak yang kuat. Wajahnya sedikit pucat. Jika bukan karena aura Jiang Feng yang menyelimutinya, dia pasti malu. Kedua kata itu dipenuhi aura orang yang menulisnya. Bahkan setelah ribuan tahun, ia masih tetap ada. Ternyata yang menulisnya bukanlah orang biasa. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos ke tanah suci Tuan Langit? Dari jauh, mereka ditemukan oleh para ahli putra suci Tuan Langit yang sedang berdiri di gerbang. Suaranya begitu keras hingga bisa terdengar dari jarak ribuan mil. Orang-orang yang mengikuti mereka terhenti dan tidak berani bergerak maju. Ini adalah pintu masuk putra suci penguasa langit. Jika tidak mendapat undangan, dianggap provokasi. Feng Hao dan Jiang Feng awalnya ada di sini untuk menimbulkan masalah, jadi mereka tidak keberatan. Namun mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya bisa mengamati situasi dari jauh. Dapat dikatakan bahwa terlepas dari apakah itu Feng Hao atau Jiang Feng, mereka telah menjadi musuh bebuyutan tanah suci penguasa langit. Mereka berharap melihat kedua pihak bertarung sampai mati. Akan lebih baik jika kedua belah pihak binasa bersama-sama. Mundur cepat, atau kamu akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin terdengar dari gerbang lagi. Seorang ahli yang mengenakan jubah mempesona berdiri di sana. Dia tampak seperti jenderal ilahi dan auranya sangat kuat. Matanya tertuju pada Jiang Feng dan wajahnya serius. Jika bukan karena dia dapat merasakan bahwa Jiang Feng bukanlah orang yang sederhana, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara omong kosong. Dia akan membunuh penyusup itu. Jiang Feng mengambil langkah maju, sengaja atau tidak sengaja melindungi Feng Hao di belakangnya. Rambut hitamnya menari-nari kencang tertiup angin dan matanya seterang bintang. Aura di sekitar tubuhnya begelombang seperti lautan luas. Seolah-olah dia adalah dewa ilahi dari zaman kuno. Auranya membuat orang menggigil tak terkendali. Pakar yang seperti jenderal ilahi mau tidak mau menjadi pucat dan mundur selangkah. Haha. Melihat ini, Jiang Feng tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti suara dupa yang terbakar, dan setiap kata yang diucapkannya seperti deru guntur yang mengguncang langit dan bumi. Pegunungan di sekitarnya tampak naik turun seiring dengan suaranya. Banyak ahli dari tanah suci tuan yang berdiri di depan gerbang tidak dapat berdiri dengan mantap. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keputus asaan saat mereka menatap dewa gila. Senior, siapa kamu dan mengapa kamu datang ke tanah suci tuan langit? Pakar yang seperti jenderal ilahi di gerbang menekan keterkejutan di hatinya dan menurunkan statusnya. Dia mengirimkan suaranya kepada Jiang Feng dengan nada hormat. Dia tahu betul bahwa Jiang Feng bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Jika dia menyerang, hanya kematian yang menantinya. 1589 Pegunungan dan kabut yang begelombang menghilang, memantulkan sinar matahari. Itu membuat tempat itu tampak seperti negeri surgawi. Gerbang mega itu berdiri di atas awan, tampak seperti gerbang yang menuju ke wilayah surga. Pada saat itu, sebuah tangan raksasa yang tingginya beberapa ratus meter sepertinya telah melintasi ruang dan waktu, membanting gerbang. Bang! Telapak tangan bertabrakan dengan gerbang abadi, langsung menyebabkan ledakan besar meletus. Tanah di sekitarnya dalam jarak seribu mil bergetar ketika retakan mengerikan menyebar ke segala arah. Itu seperti retakan yang memanjang beberapa ribu meter, terlihat sangat menakutkan. Meskipun gerbang keabadian tidak dihancurkan oleh serangan itu, beberapa orang dengan budidaya yang lebih lemah langsung berubah menjadi kabut darah oleh kekuatan sisa. Ahli baju besi yang mempesona juga dikirim terbang dan jatuh ke gerbang keabadian. Seseorang sedang menyerang. Teriakan nyaring keluar dari mulutnya, menyebabkan tanah surgawi yang damai kehilangan ketenangannya. Para ahli terbang dari segala arah, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sejak tanah suci penguasa langit menjadi kekuatan tertinggi, tidak ada seorang pun atau kekuatan yang berani menantang mereka. Ini adalah pertama kalinya. Apalagi hanya ada dua orang, satu tua dan satu muda. Mereka dengan tenang melihat para ahli dari tanah suci tuan langit yang sedang berkumpul. Jiang Feng masih mengenakan jubah panjang dari 7000 tahun yang lalu. Dia terlihat agak kuno, tapi auranya meluap dan berkibar di udara. Dia seperti dewa yang datang dari saman kuno. Dia mengejutkan para ahli dari tanah suci tuan langit yang bergegas keluar. Mungkinkah itu sisa dari klan Jiang? Jiang Feng. Seorang pria parubaya yang pernah muncul di kota Tripot Timur mengenali Jiang Feng. Dia langsung berseru dengan suara gemetar. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Saat itu, Jiang Feng tampak tua dan belum melewati bencana besar. Namun, dia mengalahkan guru suci tuan langit. Sekarang, dia telah mendapatkan kembali masa mudanya dan jelas telah maju ke alam kaisar agung setengah langkah yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Siapa yang bisa menghentikannya? Setelah mendengar namanya, ekspresi para ahli dari tanah suci tuan langit berubah drastis. Beberapa dari mereka sangat penakut bahkan tidak bisa berdiri dengan benar, apalagi menyerang. Haha, hari ini, aku akan merobohkan gerbang gunungmu. Jiang Feng tertawa gila-gilaan, seperti dewa gila, memperlihatkan sikapnya yang mendominasi. Suaranya mengguncang langit, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Dia tiba-tiba menyerang, sekali lagi menyerang ke arah gerbang yang mengjulang tinggi di awan. Bang, bang. Suaranya bergema di langit dan bumi, mencapai wilayah inti tanah suci tuan. Seketika, beberapa aura kuat mengalir menuju pintu masuk. Mereka secepat kilat, masing-masing dari mereka mengeluarkan benda yang mempesona dan melemparkannya ke arah Jiang Feng. Hanya tumpukan sampah. Ekspresi jijik melintas di mata menghina Jiang Feng. Dengan lambayan tangannya, beberapa pancaran cahaya ilahi ditembakkan, langsung bertabrakan dengan senjata yang masuk. Dentang, dentang, dentang. Dentang logam bergema saat benda-benda mempesona itu terhempas. Bahkan ada satu dua yang hancur. Para ahli yang bergegas tidak bisa menahan muncrat darah. Pikiran mereka terluka parah saat mereka melihat Jiang Feng, yang melayang di langit, dengan ketakutan yang luar biasa. Di mana tuan tanah suci tuan? Apakah dia bersembunyi di sana, terlalu takut untuk keluar? Haha. Mata Jiang Feng memerah dan emosinya tidak stabil. Dia terus menyerang, meninggalkan tumpukan anggota tubuh yang patah dan potongan daging di pintu masuk tanah suci tuan. Ratusan orang tewas di tempat. Niat membunuhnya melonjak. Namun, setelah beberapa saat, dua kata besar di gerbang tanah suci tuan bergetar dan penghalang yang tampak seperti tirai air jatuh dari langit. Itu memblokir serangannya dan mencegahnya memasuki gerbang. Gerbang itu ditempa oleh nenek moyang tanah suci tuan. Meskipun terlihat seperti sebuah gerbang, itu sebenarnya adalah formasi yang sangat besar. Tidak mudah untuk memecahkannya. Feng Hao, yang berdiri di belakang Jiang Feng, terkejut. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang fondasi kekuatan-kekuatan utama ini. Bahkan ahli setengah langkah menuju alam Kaisar Agung tidak dapat membuka gerbang gunung dalam waktu sesingkat itu. Jelas sekali bahwa ada banyak keberadaan yang menakutkan di tanah suci tuan. Mungkin mereka tidak cukup kuat sekarang, tapi pendahulu mereka telah meninggalkan terlalu banyak kartu truf. Kalau tidak, mereka akan digantikan oleh orang lain dalam jangka waktu yang lama. Jiang Feng berulang kali menyerang, membombardir pintu besar itu, menghancurkannya hingga langit berguncang dan bumi berguncang. Batuan gunung di luar gerbang gunung runtuh dan tumbang. Gunung di depannya runtuh, membentuk jurang surgawi, menyebabkan hati orang-orang yang menonton dari jauh berdebar kencang. Saat ini, Jiang Feng memang sedikit gila. Pembalasan atas pemusnahan klannya saat itu telah menyiksanya selama lebih dari 7.000 tahun. Sekarang, dia akhirnya bisa mengeluarkan semuanya, menyebabkan dia tampak lebih haus darah. Dia seperti dewa ganas yang ingin menghancurkan seluruh dunia. Tidak lama kemudian, Master Suci Tuan Langit tiba bersama 10 tetua tertinggi. Ketika dia melihat Jiang Feng dari jauh, wajahnya menjadi jelek. Dia sebenarnya, berhasil menerobos. Seorang tetua agung di sampingnya berseru kaget seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kekuatan yang ditunjukkan Jiang Feng sekarang tidak sebanding dengan kekuatan yang dia tunjukkan di kota Tripod Timur. Bahkan Dewa Langit sombong telah kehilangan kepercayaan diri untuk melawannya. Guru Suci, apa yang harus kita lakukan? Semua orang dari Tanah Suci Tuan Langit memandang Tuan Suci Tuan Langit, menunggu keputusannya. Kumpulkan semua tetua agung dan keluarkan senjata ilahi yang berdaulat. Begitu dia selesai berbicara, Master Suci Tuan Langit terbang menuju inti. Senjata ilahi yang berdaulat, memang ada senjata ilahi yang berdaulat di Tanah Suci Penguasa Langit. Seseorang berseru dari jauh, suaranya bergetar. Tanah Suci Penguasa Langit belum pernah menghasilkan senjata ilahi berdaulat. Namun, di zaman kuno, banyak orang bijak berkumpul untuk mempersembahkan darah dan daging mereka sebagai pengorbanan. Akhirnya, senjata ilahi penguasa semu ditempa. Saat itu, mengejutkan dunia. Sky Overlord Sky Overlord Sky bangkit dari kekuatan kelas satu menjadi kekuatan terbaik. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Tidak lama kemudian, lebih dari seratus tetua agung muncul di depan istana di inti Tanah Suci Tuan Langit. Kemudian, sebuah formasi muncul di alun-alun depan istana. Mereka sepertinya telah memperkirakan hal ini dan berdiri di setiap titik formasi. Secret Master Overlord Sky turun dari langit dan berdiri di tengah-tengah formasi. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan tablet ilahi yang mempesona dan berlutut dengan hormat. Puff. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah ke tablet roh. Kemudian, dia membacakan mantra kuno dan berombak. Atas nama Batian, dengan darahku. Aku mempersembahkan menara ilahi Batian. Dengan dia sebagai pusatnya, para tetua tertinggi di berbagai titik formasi semuanya memuntahkan esensi darah mereka ke tablet. Dalam sekejap, cahaya di tablet menjadi semakin menyelaukan. 1590. Gemuruh. Ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema. Langit dan bumi bergemuruh, dan semua makhluk hidup terdiam. Seluruh wilayah tampak mendidih. Sebuah menara ilahi perlahan-lahan muncul dari tengahnya, dan lapisan-lapisan riak menyebar, memberikan dampak visual kepada orang-orang seolah-olah langit dan bumi pun tunduk padanya. Pada saat itu, penguasa langit dan tetua tertinggi melantunkan mantra kuno dan berombak secara bersamaan. Kekuatan ilahi melonjak dan melonjak ke menara ilahi. Karena masuknya kekuatan ilahi, kekuatan yang sangat menakutkan meletus dari menara ilahi. Seluruh dunia gemetar dan semua orang terkejut. Orang-orang dari tanah suci Tuhan langit berlutut. Di sudut terjauh, banyak orang bahkan tidak bisa melayang dan harus turun ke tanah. Tekanan yang sangat besar melanda, menyebabkan Jiang Feng terbangun dari keadaan gilanya. Dia tidak lagi menyerang pintu besar itu dengan gila-gilaan, dan cahaya ilahi yang cemerlang tiba-tiba muncul di matanya. Saat dia menatap menara ilahi yang perlahan naik di kejauhan, ekspresi muram tanpa sadar muncul di wajahnya. Segera, aura di tubuhnya perlahan mulai meningkat. Meski terpisah sejauh seratus mil, keduanya justru mulai bersaing aura satu sama lain. Salah satunya adalah seorang ahli super yang telah memasuki ranah Kaisar Agung setengah langkah. Yang lainnya adalah senjata ilahi kuasi tertinggi yang ditempa oleh esensi darah dari orang bijak yang tak terhitung jumlahnya. Pertarungan antara keduanya menyebabkan angin dan awan melonjak. Langit dan bumi menjadi gelap dan angin kencang yang tiada henti menderu-deru. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan senjata ilahi tertinggi? Di belakang Jiang Feng, mata Feng Hao dipenuhi dengan keterkejutan dan emosinya berfluktuasi hebat. Dia akhirnya mengerti mengapa kekuatan-kekuatan besar ini memiliki sumber daya untuk melawan Kaisar Agung setengah langkah. Sama seperti menara ilahi di depannya, kekuatannya tidak kalah dengan Jiang Feng. Berdengung. Saat kekuatan ilahi dari penguasa suci langit dan yang lainnya melonjak ke dalam menara ilahi, menara ilahi bersinar lebih terang. Itu bergetar sedikit dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Seolah-olah banyak orang bijak yang melafalkan dao mereka, mempengaruhi langit dan bumi di sekitarnya. Seluruh dunia tampak bergetar. Gunung-gunung dalam radius 10.000 mil naik dan turun. Batuan gunung berjatuhan di mana-mana. Membunuh. Penguasa suci Empyrean Tyrant Sky meraung saat darah menetes dari sudut mulutnya. Tubuhnya seperti terbakar dan diselimuti lapisan api yang sepertinya hampir padam. Lusinan tetua di tengah formasi mendalam berada dalam situasi yang sama. Tubuh mereka terbakar saat mereka menggunakan masa hidup mereka untuk mengaktifkan pagoda ilahi. Terlepas dari apakah itu persenjataan Kaisar atau persenjataan ilahi tertinggi, itu bukanlah benda yang bisa mereka kendalikan. Jika mereka ingin melepaskan kekuatan tertinggi mereka, harga yang harus mereka bayar sangatlah besar. Setiap kali mereka menggunakannya, mereka akan kehilangan setidaknya beberapa puluh tahun umurnya. Chi Pagoda ilahi itu bergoyang, melepaskan aurora yang seolah menembus langit dan bumi, datang dari ruang waktu kuno yang jauh. Itu seperti pelangi ilahi, langsung menyerang Jiang Feng di depan gerbang besar. Istirahatlah untukku. Aura Jiang Feng tiba-tiba naik, dan dia tampak jauh lebih tinggi. Saat dia berdiri di sana, dia seperti dewa ilahi yang dapat menopang langit dan menginjak-injak bumi. Dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga dan langsung meninju untuk menemui pelangi ilahi. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan seluruh langit dan bumi bergetar hebat. Gunung-gunung dalam radius 10 mil semuanya runtuh, dan debu beterbangan kemana-mana. Jiang Feng menggunakan tinjunya untuk menahan serangan pagoda ilahi langit tiran. Hal ini menyebabkan para ahli dari Tyrant Sky Holy Ground mengungkapkan ekspresi ketakutan dan keputusasaan. Faktanya, semua orang tahu betul apa itu Kaisar Agung setengah langkah. Itu jelas merupakan eksistensi tertinggi yang tak tertandingi di dunia. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka kehilangan keinginan untuk menolak. Mereka hanya bisa berdoa agar pagoda dewa dapat mengeluarkan kekuatannya untuk mengalahkan Jiang Feng. Melihat bahwa mereka tidak dapat menolak pagoda ilahi, para ahli dari Tanah Suci Langit Tirani berlutut, diikuti oleh 2, 3, 4. Mereka semua berlutut dan berdoa pada pagoda dewa yang melayang di udara di atas area inti Tanah Suci Langit Tirani. Kekuatan spiritual yang tak terlihat menyebar dan diserap oleh pagoda ilahi. Kemudian, pagoda ilahi bersinar lebih terang, dan pada akhirnya, siluet manusia dapat terlihat samar-samar. Itu adalah siluet besar yang tingginya beberapa ratus meter. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan dia tampak seperti dewa suci kuno yang telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk datang ke sini. Auranya sangat luas, dan ruang di sekitarnya bergelombang seperti tsunami. Ia berguling ke segala arah, dan tekanan tak berbentuk menyebar dalam radius 10.000 mil. Itu memberikan tekanan yang menyesakan. Kebanyakan orang yang mengikuti dari jauh tidak dapat menahan tekanan, bahkan sulit bagi mereka untuk berdiri. Mereka hanya bisa mundur terus-menerus. Begitu siluet itu muncul, ekspresi Jiang Feng akhirnya berubah. Dia membalik tangannya, dan pagoda dewa emas dengan singa gila berdiri di atasnya muncul di telapak tangannya. Itu adalah senjata raja keluarga Jiang, pagoda ilahi singa emas. Aum! Saat dia menuangkan kekuatan sucinya ke dalam pagoda, bayangan singa yang besar muncul. Ia berdiri di sampingnya, dan suara gemuruh mengguncang langit dan bumi. Seolah-olah seekor singa dewa sungguhan telah turun. Kedua aura mereka seakan menyatu menjadi satu. Mereka dipisahkan beberapa ratus mil, dan mereka menghadapi sosok suci seperti dewa dari jauh. Menghancurkan. Di bawah komando penguasa langit suci dan yang lainnya, sosok itu akhirnya bergerak. Dia perlahan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Jiang Feng. Bahkan ada suara dingin dan tanpa emosi yang membuat jiwa orang bergetar. Cii! Sinar cahaya menyilaukan keluar dari ujung jari sosok itu. Itu lebih cepat dari apapun, dan langsung sampai di depan Jiang Feng. Merusak! Jiang Feng dan singa dewa di sampingnya meraung pada saat yang bersamaan. Mereka membentuk telapak tangan raksasa dan menamparnya. Ledakan! Terjadi ledakan besar lainnya, dan Jiang Feng terpaksa mundur dua langkah besar. Penguasa suci langit dan kelompok tetua tertinggi yang berada di tengah formasi semuanya memuntahkan setegup darah. Wajah mereka menjadi pucat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan mereka sepucat kertas putih. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan jiwa dari beberapa ratus ribu murid tanah suci Tuan untuk membentuk sosok dewa suci, ledakan kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh pakar tingkat suci seperti mereka. Semuanya mengalami kerugian besar, tubuh beberapa tetua tertinggi yang lebih lemah retak dan darah mengalir keluar. Setelah itu, ada seseput tertinggi yang menggantikan mereka. Haha. Jiang Feng tertawa terbahak-bahak saat rambut hijaunya berkibar tertiup angin. Kata-katanya yang arogan mengguncang langit. Jadi bagaimana jika kamu memiliki senjata ilahi tertinggi? Hari ini, aku akan menghancurkan tanah suci surga yang kejam. Ia tak berani melupakan perseteruan darah keluarganya. Bahkan jika dia harus membayar dengan nyawanya, dia akan membuat tanah suci Tuan membayar harga yang sama. Arogan. Suara dingin dan agak serak terdengar, dan angin kencang di sekitarnya sepertinya meredah karena suara ini. Terima kasih.